Intro Pemirsa Wakil Ketua DPRD Sika Jaris Ardo Jotos dengan Bupati Sika usai sidang penetapan alat kelengkapan DPRD. Insiden ini dipicu oleh kesalahpahaman antara Bupati dan beberapa anggota DPRD Sika. Wakil Ketua DPRD Sika Gorgodius Nagobaba dan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo nyaris Ardo Jotos di gedung DPRD Sika. Beruntung aksi ini dihalangi oleh beberapa anggota DPRD. Peristiwa ini dipicu oleh kesalahpahaman antara Wakil Ketua DPRD Sika dan juga Bupati. Bupati pun menantang anggota DPRD untuk duel. Wakil Ketua DPRD Sika bereaksi karena menganggap Bupati Sika telah melecehkan maruah lembaga DPRD dengan mengintervensi Ketua DPRD Sika saat sidang penetapan alat kelengkapan DPRD. Sementara itu Bupati Sika menegaskan dirinya sama sekali tidak berniat melecehkan lembaga DPRD, bahkan mengintervensi proses penetapan alat kelengkapan DPRD. Namun menurutnya, dia hanya ingin menegur salah satu anggota DPRD agar menjaga etika dan wibawa pejabat publik di depan masyarakat. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Jadi tadi setelah sidang itu ditutup, kemudian saudara Sony anggota DPRD, Kepan Sika, jadi dia menyerang. Jadi itu kan sudah ditutup, ya selesai. Tapi dia berkata-kata yang tidak etis terhadap pimpinan dalam hal ini, Ketua DPRD, Kepan Sika. Ketua DPRD juga adalah sekretaris DPC, DPRD Perjuangan, yang mana saya ketuanya. Ini sudah di luar sidang, kata-kata seperti itu tidak pantas, dilontarkan oleh seorang anggota DPRD yang terhormat. Dan ini saya mengamati sudah berkali kemampuan sesuatu yang buruk. Sehingga saya marah. Saya bilang, kok tiap kali kalau sidang, saya buat sesuatu yang tidak pantas lagi. Kalau berani, ini, David juga siap duel sama kau. Sampai selesai masalah. Ada duel tadi, tapi dia tidak berani juga. Meski diwarnai keributan, namun sidang DPRD tentang penetapan alat kelengkapan dewan tetap dilanjutkan. Dari Sika, Joni Nura, Tim Ainus, melaporkan.